Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Suwakid, Prof. Joko Santuso, para senior dan semua peserta kalakoh yang berbahagia. Resetnya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Suwakid dan juga disempurnakan oleh Prof. Joko sebagai seorang dokter yang menjelaskan begitu detail tentang air yang ada di dalam tubuh. Saya tidak begitu paham problem air dalam hidupan ini secara seluruhan dan problem-problem apa yang timbul di air dalam hidupan. Tapi saya merasakan bahwa air itu seperti yang diterahkan oleh Prof. Joko Santuso dan juga oleh Ibu Suwakid itu hendaknya memberikan manfaat untuk kehidupan ini sebaik-baiknya. Tapi rasa-rasanya dalam kehidupan ini air bukan menjadi, belum sepenuhnya menjadi berkah, tetapi malah menjadi masalah. Di musim kering, kemarau, kita ini sulit mendapatkan air yang bersih dan cukup. Tapi di musim penghujan seperti minggu-minggu ini terjadi banjir yang begitu menyusahkan di Kalimantan dan juga di Sumatera itu sampai semua menjadi tenggelam. Hidup menjadi susah gara-gara air. Jadi air rasa-rasanya masih menjadi masalah, jadi petaka di dalam kehidupan ini, baik ketika sedang melibah maupun lagi kekurangan. Memang di sini perlu ahli-ahli di bidang air ini gimana sebetulnya air ini bisa selamanya menjadi berkah, baik ketika kemarau maupun juga pada masa-masa musim penghujan seperti sekarang ini. Apakah tidak bisa air itu lalu disimpan ya? Misalnya dalam skala besar, bendungan-bendungan sudah ada, tetapi skala kecil, barangkali berdesa atau ber-RT atau berumah taga itu ada teknologi untuk menjadikan air itu selama hanya menjadi berkah ini. Bukan seperti sekarang, musim kemarau, kekurangan, tapi ketika musim penghujan menjadi malapetaka seperti sekarang ini. Tapi akhir-akhir ini memang saya mendengar bahwa ada apa namanya, semacam orang-orang yang yang tamak ya, orang-orang yang tamak lalu menguasai sumber-sumber kehidupan secara berlebih-lebihan. Sehingga lagi-lagi yang susah itu adalah orang kecil yang tidak punya apa-apa gitu. Ketika banjir ya terkena, ketika yang kurang, dia juga tidak mendapatkan air. Yang terjadi adalah seperti itu. Karena itu sebetulnya untuk mengatasi seperti ini, selain pada persoalan air, juga pada persoalan orangnya. Bagaimana kalau dalam perspektif Islam itu kan ingin menyelamatkan, menyelamatkan kehidupan di dunia ini. yang menjadi tidak selamat itu kan bukan alamnya, tetapi kan lebih banyak kepada orang-orangnya yang punya sifat-sifat berlebih-lebihan, sifat tamak, sifat tidak peduli, kepada lingkungan, pada kehidupan, kepada kebersamaan ini. Nah, kalau Islam, kalau melihat kepentingan, fasilitas-fasilitas utuh umum itu yang dilihat adalah, yang dituju adalah bagaimana memperbaiki. Kalau Islam itu yang memperbaiki orangnya, memperbaiki hatinya dalam Islam itu. Jadi dikatakan para nabi, para rasul itu hadir di muka bumi itu, memperbaiki inama bu istuli utam imam, maka rimal akhlak. Kalau akhlaknya itu bagus, memang semuanya jadi bagus. Mereka juga mencari ilmu untuk kepentingan, kemakmuran bersama, kalau itu akhlaknya bagus. Tentang bagaimana pembagian, bagaimana pengaturan, itu akan menjadi bagus kalau yang membuat aturan dan juga yang melaksanakan aturan itu bagus. Saya kalau lihat, kalau Islam itu, yang dituju itu bukan kepada akibat, tetapi kepada sebab. sebab munculnya perilaku. Perilaku, lasu berperilaku menjadi baik dan menjadi tidak baik, itu adalah yang ada di dalam hati itu. Maka ketika berpikir seperti itu, maka pantaslah para nabi dan para rasul itu dalam memperbaiki apa saja terkait kehidupan. Ini termasuk juga persoalan air, yang diperbaiki adalah akhlak. Dan kalau akhlaknya ini sudah bagus, itu tadi saya katakan, mulai dari pengakuran, pembagian, dan seterusnya itu, menjadi baik semua. Jadi itu kalau pandangan Islam, saya rasa kok seperti itu. bagus wakil dan ibu bapak semua ini. Termasuk tidak saja air, tetapi juga sumber-sumber kehidupan yang lain. Dulu pernah saya katakan bahwa kebutuhan itu sebetulnya kan sekali. Kebutuhan itu kalau dilihat dari sisi sifatnya yang primer dan secondary, katakanlah yang primer. Yang primer itu kan hanya makan lah, minum lah, seperti itu. Tetapi kebutuhan itu kan sedikit sekali. Saya pernah menghitung kebutuhan beras itu kan seumur hidup, kalau 10 umur itu orang itu hidupnya 80 tahun, itu hanya mengkonsumsi beras itu kan hanya sekitar 80-90 ton selama seumur hidup. 80 tahun, 9 tahun. Padahal satu hektar sawah itu kalau ditanami secara bagus, airnya bagus, lalu hamanya juga bisa diatasi, lalu subur, lalu airnya cukup, maka satu hektar itu kan bisa antara 7 sampai 12 ton. Berarti kalau punya tanah satu hektar, ditanami sekali saja, itu sudah cukup untuk kehidupan selama hidup. Tapi kan dasarnya manusia itu utama, maka tidak saja punya tanah satu hektar yang ditanami sekali saja cukup itu, tapi punya ribuan hektar. Ini kan sebetulnya kan penyakit, yang menjadikan kayak gini penyakit, itu adalah penyakit hati ini. Nah, ini kalau saya gambarkan kepada kebutuhan makanan, kebutuhan primer itu, termasuk lalu juga bisa kita pahami untuk kebutuhan-kebutuhan air kayak gini. Sesungguhnya kehidupan ini, asalkan tidak ada penyakit hati, maka sebenarnya orang bisa menjadi makmur, menjadi redame, kehidupan ini, bahkan sebelum masuk surga pun, dunia ini bisa kita jadikan sebagai surga. Tapi karena penyakit iri, dengki, tama, lalu apa namanya itu, loba, takabur, sombong, macam-macam itu yang menjadikan biayanya itu jadi mahal. Termasuk kebutuhan-kebutuhan ini menjadi sangat mahal. Kalau Islam melihatnya sekali lagi adalah memperbaiki sumber perilaku yang menjadikan kehidupan ini menjadi terbelengkelahi begitu. Tapi saya di akhir, saya mengumpentari ini, Gus Wahid saya itu dulu pernah dinasihati oleh ayah saya, orang desa, ketika saya masih kecil, itu yang terkait dengan air ini. Ayah saya itu selalu negur saya. Kalau ada air yang menggenang, air yang menggenang, ya saya tahu bahwa saya tahu itu ada air menggenang, lalu saya biarkan. Saya mesti dikutuk. Saya membiarkan air menggenang itu dianggap salah oleh ayah saya. Lalu dijelaskan bahwa air menggenang itu, kalau tidak dialirkan, maka akan dijelaskan anak binat daripada nyamuk, lalu nyamuk itu mengganggu, maka timbulah penyakit, kira-kira air yang menggenang itu. Lalu air menggenang itu tidak dialirkan, maka baunya juga mengganggu, kata ayah saya itu. Nah ternyata, ayah saya tidak berhenti kepada persoalan air yang menggenang itu, dia bilang bahwa rezeki, kekayaan, itu kalau dibiarkan numpuk-numpuk, itu juga melahirkan penyakit. Akan melahirkan penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit menjadi masyarakat itu tidak aman itu gara-gara orang tidak mau mengalirkan rezekinya. Padahal kalau air itu dialirkan, maka Allah juga akan menambah. Kata ayah saya itu Allah akan menambah air kekayaan itu, karena tidak dialirkan, maka selain melahirkan penyakit, juga berbau, maka lalu juga rezeki itu tidak bertambah gara-gara air itu. Karena itulah maka belajar dari diskusi air ini, saya ingat dari ayah saya itu, maka rezeki ini harus harus dialirkan itu lewat apakah itu sodako, apakah itu infak, apakah itu zakat, apakah itu yang namanya wakaf, dan lain-lain. Dan dengan begitu, menjadi sehat. Jadi air menjadi bahan, apa namanya, alat peragia untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita punya sikap, sikap terhadap harta ini, dan itu kalau saya membaca surat al-layl itu kan, surat al-layl, satu surat itu kan berisi tentang ini, Gus Fakir, kalau sudah soal-soal penghasilan, soal penuh itu tidak tahu laki-laki, tidak perempuan, tidak siang, tidak malam. Tapi di situ ada pesan yang bagus sekali. Manakala kita mengalirkan kekayaan ini untuk ketakwaan, maka kita akan dimudahkan kepada hal-hal yang mudah, yang mudah saja dimudahkan. Tapi kalau sebaliknya, manakala kita bakil dan kita tidak yakin akan kehidupan di masa datang, maka kita akan dimudahkan kepada hal-hal yang sulit. Saya kira air selain saya mengatakan di depan tadi adalah masih menjadi sumber petaka, baik kita ketika datang penghujan dan juga petaka ketika terjadi kekeringan, musim kemarau, ternyata air juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perenungan-perenungan hidup yang sangat mendalam. Islam itu ternyata memberikan penjuman yang sepikirnya indah. Surat Alail itu bahwa air itu, kekayaan itu, air sama dengan kayaan harus dialirkan lewat berbagai saluran-saluran infak, sodakoh, lalu zakat, dan lain-lain ini. Ini, Gus Wakil, saya tidak punya keahlian di bidang ini, tetapi saya mengambil pelajaran dari persoalan air ini, rasanya memang sangat strategis untuk bekal kehidupan, kebersamaan yang itu harus diatur agar tidak ada orang yang tamak untuk urusan-urusan air ini. Makasih, Gus Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.